Inilah suasana pencarian warga di desa Cicendil, Dusun Cukenang, Cianjur, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, mereka menggali reruntuhan dan longsoran tanah. Agus Separdi salah satunya. Ia kehilangan istri dan dua putranya. Saat kejadian, istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah. Tidak ada harapan lain, selain bisa menemukan ketiganya apapun kondisinya. Turun aja, gitu. Soalnya saya pengen cepat-cepat ketemu anak sama istri. Itu pengen ada alat apalah, pengen cepat, apakah beko, apakah gimana lah, gitu. Mohonlah sama pemerintah saya, mohonlah, tolong dipercepat, gitu. Pencarian swadaya ini dibantu tim SAR dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Diharapkan dengan bantuan tim relawan, 15 korban yang diduga tertimbun bisa segera ditemukan. Ya, dengan kontur alam seperti inilah yang memang pada akhirnya agak sedikit menyusahkan upaya pencarian bagi korban yang saat ini masih tertimbun longsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Senin siang yang lalu. Dan tebalnya tumpukan tanah, ini menyebabkan upaya evakuasi juga susah, dan seperti bisa kita lihat juga, akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan ke lokasi ini, atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini, warga harus melakukan upaya pencarian secara swadaya. Tidak ada harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini, selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya. Karena seperti sebelumnya bahwa keinginan mereka, mereka hanya bisa ingin bisa melihat jasad keluarga mereka apapun kondisinya, dan kalau memang sudah dinyatakan meninggal dunia, bisa dimakamkan secara lebih layak lagi. Alfian Raharjo, Wahyu Romadon, Cianjur, Jawa Barat.